Intro Diceritakan tentang Naomi Sebagai mutiara luar biasa dari Larantuka Gimana proses castingnya? Proses castingnya dari casting director itu Dia mengundang anak-anak yang aktif Teater, dari sekolah maupun gereja Lalu terundanglah beberapa anak-anak yang Usianya itu pas Termasuk Ria Nah saya ngeliat dari beberapa cast itu Ria dan Nia yang sebagai Marion Itu menonjol Iya Tapi pada akhirnya memang Saya memilih Ria sebagai Sebagai apa Omi Tokoh utama Dari Para remaja NTT Gesturnya Posturnya Termasuk suara Termasuk suara Dan dia luar biasa loh Dari pertama kali dia ketemu Dari diperkenalkan kepada Anggota Ke Polres waktu itu Dia langsung stand up komedi Jadi keberaniannya berekspresi itu luar biasa Dan dia tuh gak ada takutnya Gak ada takutnya Dan dia tuh Sangat gampang diarahkan Menyesuaian dengan kamera juga Berjalan dengan sangat cepat Tapi ini memang rata-rata Anak-anak NTT Yang kemarin kami casting Saya sih ngeliat Wah potensinya luar biasa sih Luar biasa Mereka yang ada di tempat yang semakin jauh Bukan yang ngebandingin ya Dengan castingan anak Jakarta disini ya Coba saya pikir Mereka jauh lebih baik gitu Keindahan dari Larantuka Pulau Inde dan yang lain Silahkan Kalau keindahan memang Apa adanya yang kita lihat Tentu indah Karena bersih ya Karena bersih Pantainya masih murni Kemudian udaranya sangat bersih Dan Ya apapun yang murni Dan tidak tercemari itu Itu Ternyata indah sekali Kalau kita lihat Tadi saya wawancar dengan Pak Kapolri Dia kesemsem pada saat Saya menyebut nama istrinya Ibu Yuli Sebagai inisiator dari film ini Boleh diceritakan teh? Ya Jadi memang ini bermula Kenapa lokasi di Larantuka Karena Ibu Yuli Mempunyai sekolah Yang terletak di Salah satu pulau Di dekat Larantuka Dan kami memakai sekolah itu Untuk adegan yang terakhir Itu Nah jadi memang itu terinspirasi Dari apa yang dilakukan Ibu Yuli di Larantuka Yaitu memajukan pendidikan Anak-anak Dan remaja di sana Sukses dan terima kasih teh Terima kasih Baik Ini yang pasti Ini kehormatan sih Buat saya Untuk bisa dipercaya Memerankan tok-tok Perempuan ini Leilani ini Dan setelah Memerankan tuh Saya merasa Kayak jadi Into the character banget Sampai Saya Belum acting aja Baru baca skenario nya aja Itu udah bikin saya nangis Jadi memang Itulah Memang itulah Seperti itulah Adanya kehidupan Istri-istri polisi Yang mungkin Spesifikasinya Untuk film saya Adalah ceritanya Yang tugas Di Daerah Di kedalaman Bahwa ternyata Tidak mudah Jadi seorang Istri polisi Dengan Resiko Dari tugas suami Lalu dimana Sebenarnya Istri Seorang Polisi pun Mungkin juga punya Mimpi Mungkin dia juga punya ambisi Mungkin dia juga Punya sesuatu Yang mungkin Ingin dia wujudkan Tapi tidak Tidak terbatasi Oleh kondisi apapun Mau pulih daerah Mau itu kondisi Suaminya Mungkin sedang Agu gas Dengan segala Halangan Rintangan Tapi tetap Dia berhasil Mewujudkan apa Yang menjadi mimpi Dan cita-citanya Itu luar biasa Lalu Dimana relationship Antara suami Istri Itu juga ternyata Punya Power yang cukup Yang cukup Luar biasa Ya Kalau Yang ada Kesepakatan Jadi Kalau selama ini Mungkin kita lihat Polisinya Gitu ya Kita kalau secara Jenggelul Sudah tahu Polisi itu Seperti apa tugasnya Bagaimana dia Susahnya Bagaimana dia Harus Benar-benar Melaksanakan tugas Dan instruksi Kalau memang Harus diharuskan tugas Kemana Apa Segala macam Dia harus lakukan Tapi Ternyata kan Di luar itu Ada sosok Yang kita Gak bisa abaikan Bahwa dia juga Punya support Yang luar biasa Kekuatan Itu juga datang Dari sosok Seorang Istri Jadi memang Itu satu paket Jadi saya Secara khusus Ingin Menyampaikan Salon Kepada Ibu-ibu Semua Ibu-ibu Bayangkari Istri Polisi Luar sana Luar biasa Saya satu bulan Aja Dapat Tugas Untuk Jadi istrinya Mas Banyu Itu ternyata Gak gampang Saya ngerasain Gimana Harus tugas Di daerah Yang mungkin Bukan Soda yang nyaman Untuk kita Harus keluar Dari zona Nyamannya Harus ketemu Dengan hafala Baru Yang berikin Gak bisa Langsung Diterima Di situ Lalu tetap Masih punya Keinginan Will Untuk dia Mengujudkan Apa yang dia Mau Itu luar biasa Terima kasih Sukses buat karir Amin Amin Terima kasih Halo teman-teman Semua Malam baik Jangan lupa Terus pastikan Film aku Hindu Di bioskop Sayangan orang semua Oke teman-teman Terima kasih Halo teman-teman Meta asli Kumpang Jangan lupa Nonton Film aku Hindu Di bioskop Di sayangan kalian Bagaimana Ceritanya Naomi Bisa tercipta Dari proses casting Nama lengkapnya Siapa sih Kenalin dong Cecilia Panggilannya Ria Ria Kakak Ria Salam-salam Sebagai Naomi Iya Oke Bagaimana proses castingnya Cerita dong Roses castingnya Kami di sekolah Oke Dari sekolah ke sekolah Gitu ya Oke Dan punya pengalaman unik Apakah Waktu Suiting Bisa pelukan Sama aktor nasional Kayak Samuel Gitu ya Ada suara Nyong Nyong Mau bilang apa Menambai Saya dari Nagilo Bro Ada pendapat yang lain kah Bagaimana prosesnya Sutradara Kaki Gitu ya Kalau dari Dari Ibu Kay sendiri Dia Menangani kita Dia merangkul kita Jadi Kita pada saat proses shooting Kedekatan Sama seluruh peradaran Sangat dekat Jadi kita pada saat proses shooting Kita enjoy Kita enjoy Dan semua itu Berkat tangan dinginnya Ibu Kay Sehingga Film ini bisa Berjalan dengan baik Dan Kalau mau bilang Ini kan film Tentu pendidikan Ya Omong soal pendidikan Intinya pendidikan Itu sangat penting Dan semua orang Berhak untuk Mendapatkan pendidikan yang baik Oke Selamat buat semua Mau berkarir Menjadi artis Ibu kota kah Mau melanjutkan terus Iya mau Kalau ada kesempatan Mau ikut terus Mau Sangat mau gitu ya Oke Terima kasih semua Dadah Halo saya sama Rizal Berperan sebagai Banyu Di Kelupaku Rindu Banyu ini Perannya Lebih Men-support Istri Yang Mempunyai Cita-cita yang Sangat mulia Yaitu Menjadi Guru Di Sebuah pulau Yang namanya Larantuka Di NPT Bagaimana Kelanjutannya nanti Si suami Men-support Istrinya Dan jangan lupa Ada Sebuah surprise Untuk penonton sekalian Khusus buat penonton Aku Rindu Surprisenya apa? Harus nonton Aku Rindu Pembelajaran dari film ini Pembelajaran dari film Aku Rindu Adalah Memanusiakan manusia ini Sangatlah penting dan harus diingat baik-baik Karena Ya memang Kita tahu Di dunia ini Tidak selalu baik-baik saja Pasti ada yang Positif dan Negatif Bagaimana Bagaimana kita Supaya Selalu Berbuat positif Dan baik Pada orang banyak Etos dan epos Seorang istri Dari seorang polisi Istri Dari perspektif Sam Gimana? Jangan lupa Oke Dan tentunya Apa yang menjadi Etosnya? Etos dulu Suami ke istri Kan biasanya yang diangkat adalah Istri ke suami gitu ya Sekarang karena Tadi saya sebutin Saya yang support Cita-cita istri Jadi sifatnya Kalau men-support itu Karena kan Lebih ke Bodyguard Atau guardiannya Si istri lah Mungkin lebih ke Sisi itunya Dalam hal Men-support itu Karena kan pasti Di tengah jalan ada Kesulitan Halangan Dan lain sebagainya Nah itu gunanya Suami Salah satunya Men-support Istri Itu etos Sukses ya Sukses Thank you General Ini ada pesan dari Bayangkari Jental Perempuan yang jarang kita cover Bagaimana pendapatnya Silahkan Jadi Jadi yang jelas Saya appreciate Tergantungan Membuatan Saya awalnya Juga gak tahu Ini ceritanya Yang terbang apa Ternyata adalah Penjalanannya Menceritakan Bagaimana yang bisa Seorang kehidupan polisi Dan Istri polisi Dan bagaimana seorang Bayangkari yang juga punya profesi Guru ini Mau Turun Tempat yang Jauh Di Larantukah Hanya Untuk Bertemu dengan Masyarakat Untuk bisa Kemudian Memberikan Masa depan Buat Anak-anak Di Larantukah Mudah-mudahan Masih banyak Ibu-ibu Bayangkari Yang lain Yang sama Yang mungkin Ini menjadi Kisah-kisah Yang tentunya Akan Menjadi Kisah Yang Baik Kisah-kisah Yang Tentunya Menjadi Keladan Bagi Semuanya Untuk Terus Bisa Melalukan Yang terbaik Masalah General Inisiatornya Adalah Ibu Yuli General Isi dari General Gimana Pendapatnya General Karena memang Sekolahnya ada Di Larantukah Memang betul ada Iya General Mudah-mudahan Sekolah tersebut Betul-betul Bermanfaat Untuk Anak-anak kita Yang memang Menyukurkan Menyukurkan Yang Berada di Baca Dan mereka Bisa menjadi Anak-anak yang Berhasil Makasih General Angyukurkan